Oke, kali ini kita akan mencari nilai dari masing-masing pegas jika diketahui energi potensial pegas dan pertambahan panjang pegasnya atau perubahan panjang pegas Jadi ini kita akan mencari dengan cara yang apa yang namanya, nanti kita coba sesuatu nih jawabannya ABCDE-nya, tapi kita lihat dulu ya, baca soalnya 3 buah pegas disusun seperti gambar di samping dibutuhkan energi potensial, oke ini energi potensial EP-nya, ini EP pegasnya 11,52 Joule untuk meregangkan susunan pegas sebesar 2,4 ini delta X ya delta X-nya sama dengan 2,4 cm ini wajib diubah ke meter berarti delta X-nya sama dengan 2,4 dikali 10-2 meter nilai yang mungkin, katanya nilai yang mungkin K1, K2, K3 ini gambarnya susunan paralel kalau dia paralel K totalnya itu nanti, K1 tambah K2 tambah K3 kita cari dulu berapa nilai dari K gabungan mereka bertiga ini dari energi potensial dan delta X yang diketahui rumus EP itu sama dengan setengah kalikan K dikali kan delta X kuadrat jadi kita akan mencari K-nya dulu nih kita akan mencari K-nya dulu nih dari K baru kita cari K1, K2, K3 dari tabelnya oke, kita lihat dulu nilai-nilainya 11,52 sama dengan setengah dikalikan K dikalikan 2,4 dikuadratkan 2,4 kali 10-2 kuadrat ya aduh, saya ngepet juga nih tulisannya 11,52 sama dengan setengah dikalikan K dikalikan 2,4 kali 10-2 kuadrat ya di sini yang bikin rumit ini mungkin perkaliannya lah ya kalian harus kali-kali silang dulu 2,4 juga harus dikuadratkan berapa nilai dari 2,4 kuadrat itu kan kalau 2,4 dikuadratkan itu nilainya 5,76 ini kalau kalian tulis gini boleh atau kalian kali silang langsung boleh ini kan nanti setengah K dikali 5,76 dikali 10-4 10-2 kuadratkan jadi 10-4 ya nah, 5,72 kalau kita bagi 2 itu hasilnya itu hasilnya sama dengan 2,88 ini coret masuk saya ya coret ini 2,88 jadi nanti ini 11,52 sama dengan 2,88 kali 10-4 dikalikan K maka K nya nanti pembagian 11,52 dibagi dengan 2,88 kali 10-4 nah nah, ini sebenarnya sama juga dengan 11,52 dibagi 288 atau 11,52 dibagi dengan 288 nah, karena gini karena di belakang koma itu ada 2 angka sama dengan yang di bawahnya ada 2 angka belakang koma jadi, gini saya ajarkan mengubah notasi ilmiah 11,52 itu sama juga dengan 1,152 dikali 10-2 sementara 2,88 itu sama juga dengan 288 dikali 10-2 nah, gitu ya karena ada 2 angka belakang koma ini kalau dia ada angka misal ada angka 2,4,413 ini berarti 2,4,413 dikali 10-3 karena ada 3 angka belakang koma misal ada angka 5,6 berarti sama juga dengan 5,6 x 10-1 ini pelajaran matematika ya kalian harus pandai mengubah notasi ilmiah biar lebih mudah gitu cara pembagiannya jadi, nanti ini K sama dengan 11,52 dikali 10-2 dibagi dengan 288 kali 10-2 kemudian 10-4 naik ke atas jadi plus 10-4 nah, gitu ya naik jadi plus naik jadi plus 4 jadi plus 4 itu juga sifat matematika 10-2 coret 10-2 coret ya kan jadi nanti 1152 dibagi dengan 288 itu nilainya sama dengan 4 jadi nanti sama dengan 4 eh sorry nanti warna merah aja berarti 4 x 10 pangkat 4 berarti sama juga dengan 40 ribu newton per meter oke jadi diantara A, B, C, D, E mana yang hasilnya nanti 40 ribu jadi gitu caranya oke ini nanti kita jumlahkan mana yang hasilnya 40 ribu ini ditambah ditambah gitu ya ini juga sama ini ditambah 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 ini sama dengan berapa 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 ini nanti 12 ribu ditambah dengan 21 ribu 500 ditambah dengan 7500 itu hasilnya sama dengan 41.000 ton per meter Oh salah ya kemudian 3250 1350 ditambah 1750 ditambah lagi 11230 nah ini 42.000 Hai ini salah juga 14745 ditambah 1623 5 ini angkanya menyebalkan sekali nih 9020 40.000 Hai inilah dia jawabannya Oke Hai ini jawabannya ini c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c tambah lagi dengan 13475 set ternyata ini 339 310 Newton parameter sudah pasti salah 14235 ditambah dengan 16955 ditambah lagi dengan 17800 48990 makin tambah ngawur nilainya kan ke jadi yang benar itu yang C ya sesuai dengan angka yang kita peroleh 40.000 jadi agak ekstrim juga kita coba sesuatu ya untung pilihannya cuma lima coba kalian bayangkan kalau pilihannya itu ada seribu mua bayangkan saja sudah pusing ya apalagi kita kerjakan sampai seribu kali percobaan aduh tapi itu tidak apa-apa itu yang disebut dengan apa itu namanya bahasa kerennya try it try try it try it sampai kalian menjadi mahir di situ atau bahasannya praktik make perfect sorry kalau bahasa Inggris saya tidak begitu bagus ya ya sedikit intermezzo saja semoga kalian mudah memahami soal ini dan semoga bisa masuk ke dalam hati Sanubari kalian jangan lupa subscribe like dan share ke teman-temannya yang butuh penjelasan soal ini semoga manfaat lagi sekali lagi ya sampai berjumpa di video-video selanjutnya Oke see you again